Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita belajar dasar LibreOffice Writer masih mengenai print. Sekarang kita buka print di sini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai event packs. Kita pilih event packs memiliki arti halaman genap. Jadi dengan menggunakan event packs ini, kalian hanya mencetak dokumen yang memiliki halaman genap. Halaman genap itu adalah halaman 2, seperti yang kalian lihat di sini. Halaman 2 dan halaman 4. Jadi, biarpun dokumen kalian memiliki format yang berbeda, format tersebut masih dihitung sebagai halaman genap. Dan yang berikutnya adalah out packs. Out packs memiliki arti halaman ganjil. Di sini, tentunya kebalikan dengan event packs, out packs membuat kalian hanya mencetak halaman ganjil. Halaman ganjil adalah halaman 1, 1, 3, dan 5. Jadi, dengan menggunakan out packs, biarpun pada dokumen kalian memiliki format penomeran halaman yang berbeda, tetap akan dihitung halaman ganjil. Hanya seperti ini saja. Dan yang berikutnya adalah selection. Di sini, selection sama sekali tidak aktif, karena selection memiliki arti seleksi atau dipilih. Jadi, sekarang kita klik cancel. Kalian tinggal memilih tulisan yang kalian inginkan, seperti ini misalkan. Kalian buka kembali, print. Seperti yang kalian lihat, sekarang kalian sudah bisa menggunakan selection atau pilihan. Sekarang kita lihat di sini. Seperti ini. Sekarang kita cancel. Tentunya, dengan selection ini, kalian bisa mencetak tidak hanya text, tetapi juga table, misalkan seperti ini. Kita pilih table-nya, dan kita pilih print. Seperti ini. Sekarang, kalian juga bisa, dengan memilih gambar, dan kalian pilih print, maka, hanya gambar tersebut yang di print. Karena gambar tersebut dipilih. Kalian juga bisa, memilih bagan, atau chart. Sekarang kita pilih, dan kita pilih print. Seperti ini. Hanya saja, di sini, kalian tidak bisa melakukan print, dengan memilih, dua buah objek. Misalkan, di sini kita sudah memilih, bagan, dan kita pilih gambar. Sayangnya di sini, kalian tidak bisa, memilih, dua objek. Tetapi, kalian bisa, melakukan pilihan, seperti ini. Dan kalian pilih print. Maka, kalian sudah, melakukan print, sesuai, yang telah kalian pilih. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin, kalian tanyakan, kalian bisa menulis, pertanyaan kalian, di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa, menyebarkan video ini, ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa, menemukan video terbaru. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.